Seorang pria berinisial FR asal Kecamatan Sajangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ditangkap polisi karena diduga membunuh ayah kandungnya. Kabit Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Jansen Afitus Panjaitan mengatakan saat ini pelaku FR dalam pemeriksaan penyidik. Kombes Jansen menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu warga melihat tersangka FR membawa jenazah ayahnya menuju ke arah pemakaman. Warga kemudian meminta tersangka segera menurunkan jenazah tersebut serta mengamankan pelaku. Jansen menjelaskan hasil pemeriksaan pelaku mengakui perbuatannya dilakukan di dapur dalam kondisi rumah sedang kosong. Atas perbuatannya pelaku FR dijerat pasal 3.40 atau pasal 3.38 KUHP atau pasal 4.4 Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pihaknya juga akan mengecek kejiwaan pelaku. Pak Jono Pak, bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Seperti apa Pak kejadiannya bermula? Kita melihat sudah di posisi di jalanan. Di saat pelaku membawa korban dengan posisi di jinjing. Dan posisi korban sudah meninggal Pak ya? Sudah meninggal. Jadi di sepanjang jalan kami seolah-olah keluarga tentunya tidak berani untuk menahan korban dengan segera. Karena kami wajib. Melaporkan ke polisi, berapa menit waktu petugas kepolisian tiba di lokasi Pak? Sekitar satu jam sebelum polisi datang kita sudah melaporkan. Artinya kita melaporkan satu jam kemudian polisi ikut datang. Pak, sebagai warga Pak, seperti apa motif atau dugaan sementara Pak? Kalau warga melihat ada apa motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut Pak? Masalah buktu kita tidak tahu juga lah. Itu dalam rumah tangga mereka. Karena yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, si pelaku ini tidak punya musuh. Apalagi dengan ayahnya sendiri. Ketika anaknya minta uang, dikasih uang. Tapi dengan kejadian ini kita pun... lanjut Pak, geger juga. Geger juga. Karena kita tidak menduga sampai sejauh ini tindakan anak terhadap orang tuanya. Karena untuk kasih sayang orang tuanya itu sudah diberikan kepada dia. Pak, mengenal baik, mengenal tidak ada masalah apa-apa gitu Pak ya? Warga melihat keperbadian terduga korban dan juga terduga pelaku. Kalau korban, kesehariannya baik dan ramah. Kebetulan korban itu ketua RT-04, RT-16. Dan terkenal baik Pak, ramah. Kalau korban. Tapi kalau pelakunya itu memang agak pendiam. Tapi tidak pernah melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat. Belum pernah Pak ya? Ya, belum pernah. Oke, ada...